Guna menangkal berita hoax serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan KPU Labongan bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pantura Raya menggelar sosialisasi bersama puluhan awak media di Labongan. Upaya ini sekaligus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Labongan pada pilkada serentak. Menjelang pilkada serentak, berita hoax yang beredar di media sosial menjadi ancaman yang cukup serius. Hal itu bahkan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Untuk itu media mainstream berperan penting agar bisa meluruskan dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya berita hoax. Selain berita hoax, penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI menjelang pilkada tak luput dari perhatian. KPU akan terus bersinergi dengan media untuk menangkal informasi yang berpotensi memecah belah persatuan. KPU berharap media bisa membantu menyuarakan informasi tahapan pilkada serentak kepada masyarakat agar partisipasi pemilih di Labongan bisa meningkat. Masyarakatnya perlu mengedalkan rekaman suara. Jadi sedemana menangkal informasi-informasi yang bisa berpotensi memecah belah dan lain sebagainya. Dan kita inginkan bahwa ke depannya nanti segera informasi dari seluruh tahapan pemilihan itu bisa sampai di masyarakat secara maksimal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.